Terima taubat mereka Aku berbuat salah di sorga Allah turunkan ke dunia Umat Muhammad berbuat salah di dunia Kalau bertawabat mati Allah masukkan ke sorga Aku iri kepada umat Muhammad Nabi Musa Naik ke atas Tursina Nabi Musa naik ke atas Bukit Sinai Dan berlanda dan Nabi Musa berkata Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu Aku ingin melihat zatmu Apa kata Allah Kau tidak akan sandup, kau tidak akan kuat Kau akan hancur lebur Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku Ditutupi dengan 70 ribu hijab 70 ribu penghalang Yang melutupi antara diriku dengan hamba-hambaku Dan 70 ribu penghalang ini Tidak akan aku buka Kecuali untuk Muhammad Dan untuk umat Muhammad Apa kata Nabi Musa Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad Maka jadikan aku bagian daripada umat Muhammad Para Nabi, para Rasul Ingin menjadi umat Nabi Muhammad Kalian Tanpa kalian inginkan Kalian telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Makanya saya bilang Kalian duduk disini umat yang mulia Umat yang agung Ini tempat jadi tempat turunnya rahmat Tempat turunnya maghfirat Tempat turunnya hidayat Tempat turunnya barkat Kalian duduk disini memuliakan Nabi Nabi gak butuh kalian memuliakan Kalian mengagungkan Nabi Nabi gak butuh kalian agungkan Kalian bersalawat kepada Nabi Nabi gak butuh kalian bersalawat Kepadanya Tapi kalian yang butuh memuliakan Nabi Muhammad Kalian yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad Kalian yang butuh memuji Nabi Muhammad Kalian yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad Kalian menjadi umat yang mulia Karena kalian punya hubungan dengan Nabi Muhammad Andaikan kalian tidak ada hubungan Dan tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Maka kalian tidak akan menjadi umat yang mulia Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Pasti sesuatu itu menjadi mulia Makkah menjadi kota yang mulia Makkah kota yang mulia Kota yang tiap hari turun 120 rahmat 60 rahmat untuk orang yang tawaf 40 rahmat untuk orang yang sholat menghadap Ka'bah 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah Kenapa Makkah menjadi kota yang mulia Kenapa Ka'bah dijaga oleh Allah Ketika akan dihancurkan oleh Raja Habasya Kota Makkah menjadi mulia Berkat baginda Nabi Muhammad Madinah menjadi kota yang mulia Kenapa? Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad Sepertiga malam Waktu sahar Menjadi waktu Saatun ijabah Waktu dikabulkan doa Kenapa? Para ulama berkata Sepertiga malam Menjadi waktu dikabulkan doa Karena Nabi Muhammad Dilahirkan di sepertiga malam Sehingga Allah muliakan saat kelahiran Nabi Muhammad Menjadi saat yang dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam paling mulia Malam paling agung Malam paling utama Sebagaimana dijelaskan Dalam kitab khawasi syarwani Al-tuhfatil muhtaj Malam yang paling utama Malam yang paling mulia Malam yang paling agung Adalah malam kelahiran Nabi Muhammad Setelah itu Baru malam Laila tulqadar Malam Laila tulqadar Malam yang lebih utama Daripada seribu bulan Malam turunnya malaikat Malam turunnya Quran Tapi kenapa Malam maulid Malam lahirnya Nabi lebih mulia Karena di malam itu Dilahirkan mahluk paling mulia Bagi Nabi Muhammad Saudara-saudara sekalian Tidak pernahkah kalian melihat Kulit yang tidak berharga Kulit yang tidak bernilai Kulit itu dicium di mulut-mulut Ketika kulit itu menjadi sampul Daripada ayat suci Al-Quran Saya kasih contoh Ini kulit Ini kulit saya bagi dua Kulitnya sama gak? Jawab Yang keras sama gak? Kurang keras sama gak? Sama gak? Kulit yang ini Saya bikin dompet Atau saya bikin sepatu Boleh gak saya taruh bawah? Boleh gak taruh di belakang? Menyentuhnya harus punya butuh Saya bakar Saya bawa ke tempat sampah Boleh? Yang ini saya bikin sampul Ayat suci Al-Quran Boleh taruh bawah? Boleh dihinakan? Boleh gak nyentuh punya butuh? Harus ditaruh di tempat yang ting Bawanya harus pakai ahlap Pakai adab Loh kenapa? Kan kulitnya sama Yang membedakan Apa? Karena kulit yang ini Bercampur dengan sesuatu yang mulia Yaitu Al-Quran Nah kita ini ibarat kulit Al-Quran Siapa? Nabi Muhammad Kalian jadi umat yang terbaik Jadi umat yang mulia Bukan karena aman ibadah Seberapa banyak seaman ibadah kalian Bukan karena sholat Kuasa Zakat Haji kalian Bukan Kalian jadi mulia Karena kalian umat nabi paling mulia Yaitu umat nabi Muhammad Makanya bersyukur jadi umat nabi Jangan sia-siakan Saya bahas ini Karena tadi kan saya dari awal bilang Yang saya cintai Bapak-bapak, ibu-ibu, pembunuh, pemudi Umat nabi Muhammad Jadi nyambung kesini saya akhirnya Padahal saya gak mau bahas ini tadinya Saya cuma mau sebentar Terakhir ini yang saya bahas Ini tahun-tahun politik Betul? Betul Betul Tahun depan Capres pemilihan presiden Saudara-saudara Kalian dengarkan wasiat Dan nasihat bapaknya manusia Yaitu Nabi Adam A.S.